bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang statistik yaitu ada 6 paper jurnal internasional yang kita coba bahas disini, sudah ada pdf yang dibagikan juga dan juga sudah ada analisis yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nah sebelumnya kami mohon maaf karena video sebelumnya sedikit ada kekurang jelasan maka ini adalah versi yang lebih baik semoga intinya ini membahas tentang bagaimana statistik digunakan atau bahkan menjadi komponen analisis utama dalam sebuah penelitian, bahkan itu bisa diangkat sampai ke jurnal internasional nah yang pertama adalah paper mengenai persepsi mahasiswa yang disiapkan menjadi guru maksudnya guru mahasiswa itu maksudnya di teman-teman di FKIP ya bagaimana mereka ini guru-guru calon apa namanya mahasiswa calon guru ketika mereka menggunakan Google Classroom dalam sebuah mata kuliah tertentu nah ini dianalisis secara statistik deskriptif kemudian tujuan penelitiannya adalah menentukan persepsi mahasiswa tadi yang disiapkan menjadi guru dalam memanfaatkan seperti apa namanya layanan online pembelajaran ya disini memakai kasus Google Classroom mungkin bagi orang yang mau replika mungkin bisa menggunakan LMS lain misalnya psikologi kemudian Edmondo dan sebagainya itu bisa dikaji dan yang menarik dalam penelitian ini adalah dia menggunakan teori baru yaitu tentang masalah teknologi aseptan model atau TAM ini adalah sebuah teori dimana penelitian dengan questionnaire itu dibentuk menggunakan teori TAM ini TAM ini adalah sebuah konsep dimana penilaian terhadap apa namanya sebuah model e-learning atau semua yang berbasis teknologi ya jadi bagaimana teknologi ini bisa diterima oleh para pengguna kemudian akan di analisis faktor artinya per item dari konsep TAM ini bagaimana interaksi persepsi kegunaan dan efektifitas kemudian nah mungkin meskipun sederhana tapi hal yang paling penting dalam penelitian itu adalah sebuah originalitas atau nilai kebaruan atau sumbangsih terhadap kemajuan ilmu pengetahuan artikel ini menemukan atau temuannya itu bisa menunjukkan bahwasannya siswa itu merasakan kepuasan artinya dia itu bisa apa namanya menggunakan LMS ini sebagai alat belajar yang aktif dan mandiri nah maka kemudian ini merupakan sebuah konsep yang ditawarkan semoga semakin banyak orang menggunakan LMS atau Google Classroom supaya mereka memberikan pengajaran yang lebih nah kemudian populasi disini penelitiannya ya pada orang-orang yang semester 4 teman-teman di pendidikan informatika kemudian pengambilannya secara kacak sederhana artinya mungkin di sebuah grup WhatsApp kemudian apa namanya random sampling namanya pengisiswa yang telah mendaftar kemudian di grup WhatsApp komunikasinya kemudian mereka diberikan pertanyaan tentang Google Classroom dengan 5 jenis variable predictor ini yang ditemukan dalam konsep TAM tadi kemudian kepuasan dan penggunaan Google Classroom nah kemudian ada questionnaire menjadi skala rikir 4 poin ya artinya ini sangat terkenal sekali membagi questionnaire menjadi 4 kategori yaitu sangat setuju strongly agree setuju tidak setuju dan sangat tidak setuju kemudian nanti akan dinilai jadi poin untuk sangat setuju 4 setuju 3 tidak setuju 2 sangat tidak setuju 1 lagi ataukah mereka ketika diadapkan pertanyaan apakah Google Classroom itu bermanfaat mereka mengatakan strongly agree berarti mereka nilainya 4 untuk 1 orang tersebut nanti akan dikalkulasi kemudian dibuat rata-rata bagaimana kelompok sampel mahasiswa tadi secara keseluruhan menanggapi tentang penggunaan Google Classroom kemudian dibagikan setelah nilai ujian akhir dikeluarkan sehingga nah ini menarik ini untuk menghindari ada paksaan atau validitas jadi ketika nilai ujian akhir sudah dikeluarkan baru kemudian baru kemudian mereka disurvey tentang penelitian ini ini menarik ini adalah salah satu penanya kalimat atau instrumen dari penelitian untuk menghindari adanya paksaan akunnya nanti kalau sudah dinilai nilainya bagus terus kemudian semuanya setuju gitu atau misalnya karena nilainya buruk kemudian dinilai jelek untuk menghindari hal itu maka research ini atau question ini dibagikan setelah nilai ujian dikeluarkan kemudian ada validasi menggunakan rush model atau keadaan yang mengapai coinbase alpha dan lain sebagainya kemudian terkirita 36 siswa semester 4 kemudian presentasenya laki-laki 48% dan perempuan 41% nah untuk apa namanya papernya adalah ini kita mungkin akan melihat sekilas ya kemudian literature review ada pengetahuan-pengetahuan tidak dasar ya tentang pre-service student artinya adalah mahasiswa yang akan disiapkan menjadi pengajar tentang google classroom ya kemudian strategi dan cara pembelajaran salah satunya menggunakan tadi LMS kemudian ada konsep TAM yang ini yang akhirnya dibentuklah questionnaire berdasarkan konsep TAM yang dibangun oleh Davies Langdani dan lain sebagainya kemudian metodologi tadi sudah dijelaskan ya jadi apa namanya secara lengkap tadi kita bahas kemudian hasilnya didiskusikan inilah menarik jadi kemudian setelah hasilnya muncul didiskusikan hasil tersebut misalnya tentang masalah kemudahan kakses komponennya yang dibangun adalah bagaimana login bagaimana mengakses materi bagaimana menerima tugas online mengumpulkan online pengajaran lewat sistem Google Classroom nah ini adalah dibangun itulah nilainya kita lihat disini nilai yang paling rendah adalah pembelajaran menggunakan Google Classroom ini adalah sisi yang paling lemah tapi untuk masalah login kemudian mengumpulkan tugas secara online Google Classroom ini hampir nilai 4 atau artinya sempurna kemudian ini dibahas ternyata temuan ini sama dengan yang ditemukan peneliti lain misalnya masalah pembelajaran dengan Google Classroom ternyata masih memiliki nilai paling rendah kemudian dibahas lebih detail lagi tentang masalah kegunaan tapi rata-rata nilainya di atas 3 ya akhirnya baik kemudian komunikasi dan interaksi ada 5 apa namanya 6 komponen pertanyaan dan ini adalah rata-rata nah inilah rata-rata itu ternyata juga bisa menjadi bagian analisis data di penelitian statistik nah kemudian habis itu setelah semuanya dibahas rata-rata di setiap komponen kepuasan mahasiswa penggunaan rekomendasi itu rata-rata di atas nilain 3 maka kemudian disimpulkan bahwasannya mahasiswa itu merasa puas dengan menggunakan google platform oke kemudian kita next ke paper yang kedua nah paper kedua ini cukup unik menariknya karena sebenarnya ini adalah mixed method tapi ternyata statistik deskriptif itu bisa menguatkan sisi temuan kita itu adalah tentang kerangka hubungan bisnis antara pemasaran dan biaya transaksi karena ada dua konsep bisnis model yang berbeda antara perusahaan minyak dan gas dia lebih cenderung kepada biaya transaksi bagaimana dia lebih murah tapi ada juga model hypermart atau retail perusahaan retail ini dia lebih kepada hubungan hubungan antara supplier supaya menekan ongkos produksi nah makanya disini mixed method artinya ada analysis deskriptif ada statistik kualitatif tapi juga dilengkapi dengan sedikit metode kualitatif tujuan makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hubungan bisnis jadi hubungan apakah ada hubungan antara pemasaran dan biaya transaksi jadi kita akan melihatkan hubungan kedua hal ini dengan sebuah objek penelitian perusahaan minyak dan hypermart kemudian disandainya ada triangulasi triangulasi ini adalah istilah yang sering kita kenal di dunia kualitatif artinya triangulasi adalah melengkapi bukti dengan bukti yang lain jadi nanti hasil survei yang melibatkan 204 responden responden ini itu akan dijustifikasi akan diperkuat temuannya dengan temuan-temuan kualitatif berdasarkan wawancara atau studi kasus beberapa responden setelah penelitian kuantitatif statistik deskriptif dikuatkan dengan temuan kualitatif wawancara atau studi kasus dari dua contoh responden dua contoh golongan responden karena 204 responden ini serat statistik deskriptif sederhananya apa namanya hanya diteliti lewat pesioner tadi di industri minyak dan juga di Indonesia kemudian nanti dianalisis sehingga bisa memahami informasi yang mendalam dari dua kriteria atau kategori perusahaan langsung kesini nah nah adalah studi ini mengalisis hubungan bisnis dalam industri di pasar negara berkembang di Indonesia kemudian bagaimana perusahaan itu mengatakan mitra bisnis mereka untuk saling menguntungkan kemudian desain penelitian ini adalah metodal triangulasi tadi dikuatkan bukti dengan bukti yang lain karena ada dua tujuan pertama adalah menguji kekuatan dan pengaruh strategi dalam industri minyak dan minyak gas dan juga retail bagaimana perbandingan maka ada dua untuk mengetahui ini pakai kualitatif intinya nanti berita enggak sih strategi pemasaran perusahaan minyak gas dan juga perusahaan retail kayak hypermarket supermarket dan sebagainya nanti jawabannya ada di paper selengkapnya kemudian tujuan kedua adalah mengeksplorasi untuk mengeksplor tadi ya ini adalah salah satu karakter jenis rumusan masalah dan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan sebenarnya apakah benar sih terjadi demikian itu adalah modal triangulasi prosedur kualitatif yaitu kemudian nanti kita bahas kemudian akan diambil kesimpulan kemudian itu secara singkat nanti kita akan bahas secara singkat di paper sebenarnya kemudian di detail langkah yang lainnya bisa kita jelaskan disini ada survei kemudian tentang karakteristik kekuatannya atau power hubungan bisnis Indonesia kemudian populasi sampel ini termasuk pesan minyak gas dan juga pengecat termasuknya retail retail itu perusahaan-perusahaan dimana supermarket mereka menjual berbagai macam produk kemudian nah kemudian dia memiliki karakter inilah jadi ketika kalian bingung siapa yang mengambil menjadi sampel baik itu penelitian kualitatif kuantitatif kalian yang perlu perhatikan adalah siapkan kriteriannya biar tidak semuanya masuk misalnya disini kriteria prospondennya adalah memiliki durasi 3 tahun hubungan bisnis dengan pemasoknya ini khususnya untuk perusahaan tadi kemudian ukuran perusahaan bervariasi intinya yang sudah 3 tahun kemudian sehinggalah kemudian mengukurnya dengan skala rikad artinya tadi yang 4 kebanyakan kemudian dan lain sebagainya ini adalah teori tentang masalah metode penelitian kalian bisa ikut meniru baik nah sekarang kita fokus kepada langsung kepada papernya langsung fokus kepada papernya papernya adalah ini tulis oleh salah satu dosen membes kemudian ini kita sudah bahas secara pendahuluan dibahas dulu tentang masalah strategi biaya transaksi kemudian macam-macamnya kemudian kerangka penelitiannya yaitu tentang hubungan kerangka marketing ternyata marketing di setiap jenis perusahaan itu berbeda tentang masalah biaya transaksi tadi yang satu adalah relationship karena biasanya kalau untuk relation biasanya untuk retail sedangkan untuk bagaimana memikirkan supaya biaya murah itu adalah perusahaan kemudian dibahas secara singkat juga tentang masalah perusahaan dan minyak di Indonesia secara statistik sederhana macam-macam kemudian disurvey kemudian population sampelnya sudah nah disini yang menarik adalah sebenarnya dalam penelitian itu kita bisa menggunakan yang namanya propulsive sampling artinya adalah sampling yang memiliki tujuan tertentu jadi kita memilih sengaja dengan responden tertentu karena ada tujuan tertentu jadi kenapa kok sampel ini tidak dipakai karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian nah yang menarik kemudian dilengkapi oleh penelitian kualitatif berupa cash study nah cash study disini diambil salah satu perusahaan apa namanya minyak dan satu kasus perusahaan retail ya disini nanti disebutkan kalau detailnya itu adalah perusahaan yang dekat solo dekat 1SE itu adalah head command nah result and discussion kemudian hasilnya menunjukkan tabel-tabel saya kan meskipun membahas nah disini penelitian deskriptif statistik ini dia memakai t-test apa itu t-test ya segerhananya sebenarnya kalian akan temukan di banyak penelitian kualitatif ya intinya dia adalah suatu ukuran nilai untuk membedakan hasil 1 dengan hasil 2 kenapa dia memakai t-test karena sebenarnya penelitian ini ingin menunjukkan bahasanya apakah beda sih jawaban antara perusahaan perusahaan minyak dan gas dan perusahaan-perusahaan retail atau supermarket tadi jawabannya ternyata banyak yang menunjukkan perbedaan karena angkanya cukup tinggi ini 0,5 ke atas ini yang dibagi menjadi 2 nantinya non-corsif power dan korsif power artinya mungkin punya kuasa penuh tidak punya kuasa tapi intinya ada apa namanya perbedaan signifikan antara perusahaan retail dan perusahaan minyak nah kemudian kalian lihat disini chrome-based alpha chrome-based alpha itu biasanya dipakai untuk memvalidasi penelitian-penelitian kuantitatif intinya dalam jawaban questionnaire itu atas nilai sekian itu dianggap valid artinya tidak ada yang jauh berbeda semuanya diisi dengan secara masuk akal itu adalah salah satu sebenarnya banyak sekali tes validitas tapi ini juga menjadi syarat kalau kalian mendiki statistik deskriptif kalian kalau bisa sertakan yang namanya chrome-based alpha ini artinya untuk mengetes bahwasanya jawabannya adalah valid ini adalah ditest dan sebagainya kira tidak saya bahas kemudian kita lihat habis itu kemudian ini masih dibahas hasilnya kemudian pas ya dengan temuan dan penelitian yang lain kemudian habis itu retail company cash 2 oh ya ini kemudian cash 1 tadi mulai kepada salah satu ambil kemudian ini first subject this cash tadi jadi studi kasusnya salah satunya adalah MEPI yaitu Medco Energy Petroleum Indonesia salah satu perusahaan minyak yang ini yang dijadikan sebagai salah satu studi kasus apakah benar kemudian dipakailah fokus grup diskusian dengan produk manager dan head staff kemudian diobrolkan lah mereka mengobrol bahwasanya intinya berbeda ya ternyata mereka memiliki pendekatan yang jadi mereka lebih kepada adanya kompetensi dan pengalaman dari supplier-supplier kemudian bisa memberikan apa namanya sesuai dengan apa namanya kemauan dari perusahaan minyak tersebut sedangkan untuk perusahaan retail disini subjeknya adalah asalam hypermark untuk menegaskan temuan yang benar-benar berbeda ternyata memang berbeda karena ternyata yang perlu ditekankan dalam supplier di jenis-jenis perusahaan hypermark yaitu punya barcode konten ada garansi tentang luasannya produknya itu ada kemudian dokumennya legal pajak jadi berbeda jadi intinya ada sedikit berbeda dan ini adalah ciri dari penjajian kualitatif biasanya ada transcript atau verbatim yaitu kata-kata yang dikeluarkan oleh responden kemudian intinya yang ditekankan adalah komitmen dari perusahaan-perusahaan resensif pula hasilnya kemudian didiskusi diskusian hasilnya kemudian analisis kritis artinya disinilah kalian hidup artinya kita memiliki pandangan yang independen untuk mengkritisi temuan-temuan tadi kita juga bisa merujuk mengkaitkan dan lain sebagainya kemudian conclusion dan recommendation kemudian habis itu ditutup sebuah conclusion nah kemudian itulah paper yang kedua sedangkan paper yang ketiga paper yang ketiga itu tentang pembiayaan kontrol atau sistem kontrol internal susah menemukan jadi kontrol internal artinya pengendalian internal sistem pengendalian internal untuk pembiayaan mikrosyariah sebuah studi di BMT sekota sewilayah kota Jogja statistik deskriptif untuk kontribusi pada literatur karena memang jarang sekali orang yang membahas hal ini memilih penerapan sistem pengendalian internal untuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT jadi kita pengen mengumpulkan data bagaimana para BMT itu melakukan pengendalian internal untuk kontrol internalnya nah kemudian pertama mengenalkan konsep kontrol internal dulu secara teori kemudian habis itu dirumuskan tentang kontrol internal atau pengendalian internal yang harusnya ada di pembiayaan syariah kemudian habis itu disurveikan atau dijadikan profesional untuk menanyai responden atau sampel dalam penerita kemudian aspek kebaruannya sejauh pengendalian penulis bahasanya masih banyak yang kurang perhatian terhadap kontrol internal padahal itu sangat penting sekali dalam sebuah institusi keuangan supaya tidak disalahgunakan apa namanya pembiayaannya kemudian metode penelitiannya adalah menggunakan data sekunder data utamanya adalah dari BMT jadi data sekunder diperlui dari dokumentasi yang dibuat oleh BMT jadi dokumen dokumen yang kita kumpulkan dari BMT yang ngumpulkan itu jadi teman sekunder tapi data primernya adalah jawaban dari questioner yang dibagikan jadi ada 30 questioner dibagikan ke 30 BMT di kota Jakarta kemudian personel respondennya diperlih secara acak dari personel BMT yang ditugaskan intinya kita tentukan siapa yang mengisinya baik itu atau manager akuntan atau pemilihan kemudian ke ke kembangkan kemudian apa namanya ini ICS kalian pasti bertanya-tanya ICS internal control system nah ini yang menariknya yang perlu diketahui jadi tidak hanya skala lingkat saja ada questioner yang berbentuk jawaban ya atau tidak ini menarik nanti intinya ya dikaji oh ternyata banyak yang menerapkan artinya iya oh ternyata tidak banyak yang menerapkan berarti artinya tidak tidak apa nama sekolah email ya atau tidak kalau iya nanti dihitung satu kodenya satu sedangkan kalau jawaban responden tidak itu intinya nanti oh ternyata banyak yang iya di bagian ini bagiannya banyak yang menjawab tidak di bagian ini nah itu bisa menjadi kajian yang menarik dalam kemudian nah disini kemudian kita bahas digital langkah yang lainnya yaitu adalah untuk memastikan validitas sebelum didisperikan itu diuji korelasi ini diuji dulu instrumennya buasanya ini dia memakai apa namanya validitas call person bisa dicari sendiri dan intinya banyak sekali program-program atau cara-cara bagaimana menguji validitas dan juga reliability tapi ini penting ya ini untuk reliability memakai tes convict convict apa intinya kalau lebih dari 0,6 maka dianggap valid dan reliable kemudian tapi biasanya account space alpha sudah sangat cukup kemudian korelasi meminta 10 akuntan dari 10 BMT yang berlokasi tidak jauh dari kantor sebagai uji coba dari tadi yang diberikan uji validitas ya maka kemudian dimana korelasi ini mendapatkan untuk pertanyaan terkait dengan pemisahan tugas jadi berarti semua pertanyaan itu valid yang diuji lebitas ini limpa komponen itu kemudian diuji jadi kita kemudian menuju complete papernya walaupun sebenarnya complete papernya ini dikite tadi disebutkan disebutkan di 30 BMT tapi ternyata memang itulah bagian dari penelitian terkadang tidak se-ideal yang diekspektasikan dari 30 responden di 30 yang ditawarkan ternyata yang mengisi itu 30 ternyata apa namanya kurang dari itu dan 30 yang beroperasi di kota hanya 19 yang tertibat dalam penelitian ini jadi apa namanya hanya 19 saja tapi dari 30 only 19 BMP yang ini sampelnya populasinya 30 sampelnya adalah 19 kalau ada di jawaban soal jawabannya 30 kalau dijelaskan berapa BMT yang akhirnya tidak jadi menjadi responden itu ditemukan hasil-hasil dibahas secara deskriptif tentang misalnya ternyata secara deskriptif banyak di statistik ini ternyata ditemukan bahasanya mudur obah itu paling banyak obah juga banyak ada 14 kali kemudian yang tidak menjawab ada 5 kemudian nah ini masalah tentang komponen ada yang kontrol lingkungan ya ada yang jawab 89% ya job description ya jadi sebisik banyak tapi kalau DPS-nya ini masih lemah 58% kemudian rotasi pekerjaan juga masih lemah padahal itu penting merotasi ternyata bagian dari kontrol yang baik kalau jabatan dipegang itu terjadi kemungkinan yang dan itulah kemudian dibahas kemudian dikomposikan nah kemudian kita bahas ke paper yang keempat ya ini sederhana sekali tapi ternyata bisa dikemas supaya menarik dan memberikan sumbangsir yang yaitu adalah tentang masalah kesalahpahaman dalam statistik deskriptik jadi ini penelitian mau mengungkapkan ternyata mahasiswa pas kasar jana yang mereka itu mengajar mungkin mengajar tentang statistik juga di sekolahan mereka ternyata mereka masih memiliki kepemahaman yang keliru jadi dikupas secara deskriptik kemudian instrumennya adalah ada pertanyaan yang dibuat mahasiswanya adalah respondennya ada 122 sebenarnya kalau kualitatif kalau bisa lebih banyak lebih bagus kualitatif terkas 100 ke atas suku-suku bisa 200 itu sangat-sangat baik sekali maka keadaannya walaupun kalian mau memulai skripsi tidak apa-apa mulai jadi semester 6 kita menunggu sampai terkumpul responden jadi 200 dan sekian kemudian bakal ini menjelaskan kemudian nanti akan menemukan inilah beberapa apa namanya temuan hasil originalitasnya hasilnya keseluruhan menunjukkan bahwasannya beberapa maskernya memiliki ketampilan penalaran statistik yang buruk nah ada nanti ada beberapa pertanyaan yang dijawab mahasiswa itu jawabannya salah semuanya kita lihat di sini nah misconception artinya kesalahan dalam statistik deskriptif jadi metodenya dibuat 5 soal kepada 122 mahasiswa mereka disuruh mengerjakan ya ada 5 soal itu dan ternyata soal 1 banyak yang benar soal 2 banyak benar tapi soal 3 dan nomor 3 1 dan 3 2 itu banyak yang salah ini ternyata untuk nalar itu biasanya mungkin masalah grafis ya masalah vertical axis dan horizontal axis kita gak bahas itu tapi intinya inilah kemudian diupas melewat analisis data bukan apa namanya rata-rata ya ini lebih kepada persentase jadi persentase kesalahannya untuk nilai apa namanya masalah-masalah ini itu ada kesalahan paling besar adalah tentang kalian 3 ini atau nomor 3 sekali kemudian dibahas lah itu ternyata itu masih banyak menjadi kesalahan ya kemudian langsung loncet kepada paper ke semen terakhir yaitu adalah tentang kepuasan mahasiswa tingkat keperawatan jadi intinya ini menilai tentang deskriptif kepuasan mahasiswa keperawatan dalam praktikum dan praktek kemudian mengembarkan tingkat kepuasan mahasiswa dengan simulasi klinis artinya praktikum kemudian apa namanya metodenya adalah observasional deskriptif jadi mungkin ini melibatkan observasional juga kemudian selama setahun akademik 2016 2017 2017 2018 jadi selama 2 tahun kemudian dikelala sendiri kemudian tingkat kepuasan ternyata diketemukan 0,8 nantinya kepuasan terhadap praktek tinggi ini dikumpulkan dari 269 63% perempuan rata-rata 21 tahun kemudian observasional diujukan bahwa tingkat kepuasan lebih dari 89% pertama dalam pengambilan keputusan kemudian jadi 87% itu nilai melebihi rata-rata 4 dari 5 mungkin skala ringkatnya 5 semuanya pada yang jawab hampir mendekati 5 semuanya puas ini pakai bagi-lagi dengan min atau bakal lewat percentile atau percentage itulah apa namanya ini kemudian dilakukan selama 2 tahun kemudian dan sebagainya nah disini artikelnya jadi dilaksanakan secara 2 tahun yang diamati yang didiskusikan ya hasilnya tadi banyak yang puas nah ini beberapa item pertanyaan tentang kepuasan mahasiswa keperawatan tentang faktikum fasilitas sangat nyata rata milikan iya kemudian tujuan dari kasus sangat jelas dan sebagainya ada sekitar 233 pertanyaan general satisfaction intinya sang keumuman dari kepuasan rata-rata 4,5 dari 5 ini sangat sangat tinggi kepuasan mereka dan dibahas hasil penelitian ini intinya mereka sangat puas ya mungkin memang pelajaran-pelajaran faktik itu sangat menarik ya lu juga bisa diteriti sekarang apalagi zaman corona misalnya lu diteriti apakah sedih praktikum lewat online bisa memberikan kepuasan sama atau ternyata tidak kemudian sebagai penutup nah ini adalah penelitian terakhir ya yaitu adalah menarik tapi judulnya yaitu niat dan hambatan kegiatan menyusui oleh para ibu-ibu di jualan dia jadi ini terutama untuk kaum perempuan ini sangat menarik jadi untuk meningkatifikasi niat dan hambatan terhadap kegiatan menyusui ibu-ibu kemudian penelitian adalah deskriptif kalau kalian istilah cross-sectional cross-sectional itu artinya dia perbagian jadi berbeda apa namanya cross-sectional artinya per per kelompok data yang berbeda saya kira memang mayoritas banyak yang seperti itu temuannya adalah sebuah ini yang ada di soal ini bukan bahwa sebagian besar niat mereka untuk memberi makan bayi menggunakan susu formula berarti mereka apa namanya tetap menggunakan susu formula namun mereka melakukan keinginan mereka sebagian besar memberi susu formula tapi mereka ingin menyusui tapi ada hambatan pertama karena dukungan sosialnya tidak ada kemudian aturan kerja yang tidak mendukung kemudian peserta melakukan kekhawatiran tentang nyeri yang keempat ini yang menarik ternyata ada juga orang wanita yang mereka itu ternyata khawatir kalau menyusui itu bisa mengubah bentuk dan berat badan mereka itulah apa namanya tantangan dari orang yang menyusui ternyata mereka harus mengajati resiko-resiko tersebut tapi itulah mungkin pahala yang luar biasa bagi para ibu-ibu semua penelitiannya ini dilakukan di rumah sakit kemudian punggulan datanya 100 orang wanita jurnia penghasilannya rendah antara apa namanya kemudian bayinya 3,9 bulan kemudian apa namanya dimulikasi nah ini ada konsep skala intensif pembelian makanan bayi atau me, fish ini konsepnya bekerjaan teorinya kemudian dibahas dan kepada instrumen dan lain sebagainya rata-rata ini menarik 10 ibu dan semua dapat dipahami jelas cukup 10 menit mengerjakannya di penerjanya di ini kemudian di analisis kemudian ada sedikit analisis referensialnya yaitu menggunakan halus mari kita menuju komplit papernya kemudian hasilnya tadi sudah dibahas ini tentang ini namanya status sebaran datanya usia pendidikan penghasilan dan lain sebagainya dibahas ini untuk pertanyaannya ini kita bisa copy-paste kita menjadikan ujukan kalau kita ingin membuat studi mirip tapi case-nya di Indonesia masalah tentang menyusui ibu-ibu macam-macam dan kemudian ada multivariate test ini dengan tujuan yang berbeda biasanya kalau apakah ada hubungan antara usia dengan menyusui kalau kita ingin menyimpulkan adanya hubungan antara keduanya kita membutuhkan statistik lebih dari deskriptif namanya statistik diferensial kemudian disimpulkan ternyata berpengaruh jadi semakin tua mungkin semakin sulit atau mungkin semakin muda dan dia bekerja semakin sulit untuk memilikan ini intinya puasanya menunjukkan puasanya woman's age artinya usia perempuan perempuan itu mempengaruhi konsentrasi mereka berat yang mereka tetap menuju kemudian memakai manovar jadi disini perpaduan antara statistik deskriptif kemudian statistik semoga kita bisa bikin quiz juga untuk tebak lama tapi saya kurang tahu kadang-kadang sering bermasalah ketika menutup tapi inilah bagian terakhir dari sesi kali ini saya harap ini menjadi video yang lebih baik tanpa ada kendala apa namanya audio dan lain sebagainya sebagai penutup jangan lupa untuk komen like share dan juga terima kasih waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh